Ketika emiten farmasi PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK memproyeksikan laba bersih akan melejit lebih dari 25% hingga akhir tahun 2021 seiring pertumbuhan keuangan yang kuat hingga 9 bulan pertama tahun ini. Emiten farmasi PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK mencetak kenaikan ciamik sepanjang 9 bulan 2021. Sido mencatat pendapatan dan laba yang melejit. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2021 yang tidak diaudit, emiten berkoda saham Sido ini mencetak kemenjauhan sebesar 2,77 triliun rupiah atau naik 18,7% dari pendapatan di periode yang sama tahun lalu, sebesar 2,25 triliun rupiah. Direktur Industri Farmasi dan Jamu Sido Muncul Leonard menunturkan, seiring dengan kenaikan penjualan dan efisiensi operasional yang dilakukan perseroan, laba bersih tercatat juga mengalami kenaikan menjadi 865 miliar atau tumbuh sebesar 35% dari tahun sebelumnya. Perkiraan positif ini diterjemahkan ke pencapaian kenaja dengan target penjualan tumbuh paling sedikit 15% dan laba bersih tumbuh paling sedikit 25% untuk tahun 2021. Sido terus mengoptimalkan permintaan pasar tersebut melalui produk-produk herbal suplemen, multivitamin, dan juga minuman vitamin C Sido muncul. Di kuartal 3 2021, Sido mencatatkan kenaikan penjualan sebesar 41% dan laba bersih yang tumbuh sebesar 60% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Meningkatnya kesedaran akan pentingnya menjaga kesehatan menyebabkan permintaan pasar untuk produk suplemen daya tahan tubuh dan vitamin mengalami kenaikan yang signifikan. Sido melihat outlook pertumbuhan untuk produk jamu, vitamin, dan suplemen masih akan terus melanjutkan pertumbuhan yang didorong dari permintaan konsumen. Sekarang ini konsumsi suplemen kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh sudah menjadi kebijakan baru karena masyarakat sudah lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Berbagai sumber untuk AIDX Channel. Terima kasih telah menonton!